Halo, saya Anan. Saya akan mengajak Anda untuk membuat bros, antin, pendan, cincin, dan bunga mawar dari kre. Saya yakin setelah Anda mengikuti pelajaran ini, Anda dapat berkarya. Ambil kawat, lalu potong menjadi dua bagian. Setelah itu, kemudian, buat lengkungan, ambil klay, beri warna dengan menggunakan cet oil atau cet minyak. Kemudian, diuleni atau diremas-remas, hingga warnanya tercampur rata. Ambil sedikit klay, kira-kira 1 cm, kemudian, beri lem pada kawat yang sudah dibuat lengkung, kemudian, letakkan klay pada kawat tersebut, dan buat seperti pucuk bunga. Ambil sebuah kawat, dan potong menjadi tiga bagian sama panjang. Untuk membuat daun, siapkan klay berwarna hijau, kuning, dan hitam. Ambil klay yang berwarna hijau sebesar 1 cm, yang berwarna kuning sebesar 5 mm, dan hitam sebesar 1 mm. Kemudian, diuleni, hingga tercampur rata. Sudah tercampur rata, sekarang kita akan membuat daun. Sekarang kita akan membuat 1 daun berukuran besar. Ambil klaynya sebesar 1 cm, kemudian, buat seperti tetes air, sesuai dengan pola. Kemudian, pindahkan klay tersebut pada pola yang berada di sebelahnya, mempipihkan dengan menggunakan mat. Sekarang kita akan membuat 2 buah daun berukuran kecil. Ambil klay sebesar 8 mm. Kita akan membuat tekstur daun dengan menggunakan tools. Tools ini berbentuk runcing, seperti jarum. Caranya. Kita buat lagi. Sudah 2. Kita buat 1 lagi. Sudah 3. Lalu, ambil kawat, dan beri lem pada sisi bawah daun. Sisikan kawat, kemudian lipat, dan tekan. setelah itu, kita akan membuat kelopak bunga. Ambil klay, dan buat bulatan sebesar 1 cm sebanyak 10 buah bulat. 10 buah bulatan. Kemudian, bulatan tersebut dibuat menjadi bentuk seperti tabu. Yang besarnya, sesuai dengan tolak. Tipikan dengan menggunakan mat. Dan buat sebanyak 10 kelopak bunga. 10 pipihan kelopak bunga. Kemudian, untuk membuat lengkung, pipihkan dari sisi samping, yang berada di pinggir-pinggir kelopak. setelah itu, baru bagian tengahnya dipipihkan. Ditekan-tekan. Dan akan membentuk lengkungan. dan buatlah sebanyak 10 mahkota bunga. 10 lengkungan kelopak bunga. Ambil pucuk bunga, kemudian ambil satu buah kelopak bunga, kemudian beri lem, pada salah satu sisinya, atau pada sisi bawah. Kemudian, tempelkan pada bagian atas pucuk bunga. setelah itu, ambil lagi satu dan beri lem dan tempelkan pada bagian atas pucuk bunga. dan terbentuklah pucuk bunga. Lalu, kita akan mulai merangkai kelopak bunga. ambil satu buah kelopak, kemudian beri lem, dan tempel di bagian bawah pucuk bunga dan yang berada di tengah-tengah antara pucuk pertama dan pucuk kedua. selamat menikmati. sudah semuanya akan terbentuk seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat mahkota bunga. Ambil kelayam berwarna hijau. Kemudian, buat bulatan sebanyak 5 buah dengan besar 5 milimeter. 1,2,3,4,5. Ada 5 bulatan kecil. Kemudian, buat seperti tetes air dengan besarnya sesuai dengan pola. setelah itu dipipihkan. 5 buah mahkota bunga. lem pada bagian yang tidak runcing dan tempel pada bagian bawah kelopak bunga. lalu rapihkan. Seperti ini, sekarang kita akan merangkai daun. Buatlah rangkaian 3 buah daun. dan daun paling besar letakkan di tengah dan agak lebih tinggi. Dan 2 daun yang kecil letakkan di sebelah kanan dan kiri daun yang besar. Dan dilipkan dengan menggunakan floral tape. rangkailah bunga dengan daunnya dan lilitkan dengan menggunakan floral tape juga. Jadilah sekuntung mawar dan selamat berkarya. Untuk mempelajarinya, Anda dapat juga melalui Skype dengan menghubungi kami. terima kasih.